Alhamdulillah 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 terutama nikmati maniwad islam ogenikmat di pasihan kesehatan sehingga minah kesempatan suami dan iyo sabak da kurang laksanakun sholat asal kurang biasa dong kakai tempat biasa silaturahmi tangguh tujuan anu mulia nyaita olah bulu ilmi mudah-mudahan ngajak tentu wasilah jalankan orang sadayana supada sekurang dipikir cinta dipikir ridho Allah subhanahu wa ta'ala terhilang salawat rawa sabana tercuma limpa kapan utar kurang sadayana yakni habibana wanabiyana muhammadu salallahu alaihi wa sallam kakara surabah mudah-mudahan orang sadayana kalepat seke selaku umatna anu senantiasa terus berusaha mengikuti jejak langkahna berusaha ngelaksanakun parentah-parentahna anu harapan orang sadayana kurang makutek berusaha ngelaksanakun sholat asal alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaih kunah onuran kenapa kita melaksanakan tolak bulu ilmi semangat panurang berkadi tolak bulu ilmi mudah berarti pinter di bumi kaki ji burang merasa bodoh kadua orang merasa wabado hati luna kurang masih tepih yang Allah subhanahu wa ta'ala maka mudah-mudahan kuayana kembangai dia tempat orangnya makin caket ke Allah dalam orang caket jeng Allah maka butuh orang bakal dicunggu orang muaripur wa monsusah wa mualiyur wa mualcak cerek wa tapi wa Allah bakal di o di o ngan syarat yang orang sing caket jeng Allah subhanahu wa ta'ala so ibu caket jeng Pak Jokowi caket jeng Palurang caket jeng Bupati jeng Belmur kebagaian di KPS BLT bantu deket ma tadi aku aku ajar kita ngumpulkan ngumpulkan kebagaian gua udah jauh tuh wabu nanya ho nyawa Pak Jokowi nyawa wabu tuh tuh tetanggung deket maha di aku deket maha ya dulur ya ah ya ketinggalih ya susah nah urang mages deket tinggalih ibu susah deket tinggalih senang datara datang ke urang makana ah tong hoyong caket sarang manusia lah ayang bantuan di manusia tapi nyumbun gen ka Allah anu maha kaya anu maha be tadi nga kesempatan ayu nga saketik pada nga bahas tentang ayak sifat-sifat anu nga jauh gen diri kurang ka Allah subhanahu wa ta'ala ternyata lain-lain Allah anu alim caket diri kurang nga jauhan ha Allah yang mengawalwa dengan deket alamu di diri kurang ayah sifat anu nebih gen apakah Allah tebih atau caket murunan surat-surat ayat 16 Allah teduh jauhnya surat-surat ayat 15 Allah tecah atau tebih surat-surat ayat 15 surat-surat ayat 15 Allah tecah ke jengurang teh lebih dekat daripada kulak leher ngangkara satta Allah deket jengurang nah Allah deket jengurang nah orang tak waya na tolapul ilmi teurang ngoyong caket sarang ha iji dey kurang kuat ke bahwa Allah tecak da Quran surat al-baqara ayat 100 8 8 8 8 8 5 8 6 8 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 erat, erat, lanjut aku dekat, maka maka sesungguhnya aku dekat, aku kaburkan pengolahan orang yang berdoa atau bila dia berdoa kepada dia cukup, saking dekat, aku ranti di tahmen siapa barang peta ke Allah siapa gorowokan atau siapa ikan nangis nah рассulihat dia berdoa melatuh seorang orang dan dekat Allah disini,chtsing dika untuk meniaskan dan unconscious dan yakin di diri ukuran bahwa Allah itu deget berarti langsung Allah deket orang singgaduh ke izin namun tengah isi Allah mengalami Allah nyatet hati pada orang merasa Allah teguh bu tersolat oke biasa karena Allah canduh ke jengkuran padahal Allah cakap jengkuran bu Sagala kabutu orang bakal disumponan ayam ibarat ibu belin gaduh hutan ke abdi reka jauhan reka deketan ke abdi padahal abdi terik mereh hadiah rek mereh nah ngerasa abadi ketok-ketoknya bebeja kemurang kalina bejakut berarti sehanu gak jauh nah power diri kurang oke ayah simpat etak sehingga Allah ngadeketan kurang rek mereh roh madna rek mereh ampunan anak reknurunkun kabar kahan anak reknasihan rizkina eh kurang anak kalah punang diri kurang jauh apakah kurangnya jauh ahm dengar rasaan sok ayat di dia nunggu keperasaan ngejauhan Allah tuh kayak diri kurang aku ngejauhan Allah tapi nunabihkan diri kurang ti Allah simpat kurang tamaknya dina kesempatan santeng ya pribados bareng ngebahas sifat-sifat anu ngejauhkan diri kurangka Allah subhanahu kaiji sifat naam anu ngejauhkan diri kurangka Allah teh daurang mateng ngerasa ngejauhan ngerasaan mengadu kota lalu ayah butuh mah ayah terbagya inget-inget acan kaiji ayah di diri manusia teh sifat basyariah nombor basyariah ayu basyariah teh ngejauhkan sifat anu biasa ayah disadaya manusia teh kudu diremit ken ya namai sifat basyariah teh karna kaiji sifat basyariah ngkino kaduama sifat penghambahan kain bulu ayah di diri kurangka orang bahasnya sifat basyariah ngejauhkan anu bisa ngebihkan diri kurang ti Allah subhanahu walaupun kurang te ngerasa bahwa urat ngejauhan Allah tapi sipat kurang tadi bulin kita ngerasa ngejauhan 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 ngejauhkan diri manusia tenaun sifat ketuhanan kurang sop ngarasai sifat Allah sop nganjik diri kurang padahal yang ketahak Allah ngang kurang sop nga ngaku kenapa ngari sifat Allah bu kaiji sifat Allah te ngatur manusia maka di nusratul fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin anu mangeranan anu ngatur sadaya buruk adina rasu ibu sop resep diatur resep ngatur tadi di pahingan Allah jauh ngatur jadi manusia apa sop hayang ngatur kurma hayang ngatur sop nyun aturan ongkoh coba bu atin namu kabungi ibu ini contoh api namut kabungi ibu pas dong kate kabungi ibu calik tuntus api manginin kabar panah ke debug potongi di depan tas yukosin kebalikan kebalikan kebali dia ambulan mandi pindahkan kayak dheo dapur bulah mana kate pantes di imah ibu ibu rasu imu tamang kapi kata kamu kalau ngatur ibu terms ini kamu ternyata tau kata Allah akan ngurang awet eges ngatur pulang nangat pun sampai regnion budak wajah di atur ke kamar mandung ya Tuhan di atur buat nganturang sopnya atur Allah bakal bihat kurang sadayah tahun itu sifat ke Tuhan namun ayat ini Tuhan ya takah hijik sok hayang ngatur kacaroges kayak ngatur ibu pulang atur aplikasi lagi yang ngatur abdi pada ngawas bapak nak itu pakai ngejahitan can masak sanggup sepantun budak can manima eh ya mbak awal badang ngaji deh buat inggi itu tadi rekankar tapi nanti dia main sah ngansi seher nasok kan sama kacaroges Hai 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 dikuji apa tadi alhamduksada yang kuji lilahi etak agungan untuk kujia kami orang-orang ayam dikuji Ayo dikuji semangat dikuji sifat ulah ayah di diri orang ayah sifat pekuji di diri orang Allah urang ngejauhan hakikat ngejauhan saya bisa beri cerita dua dua sifat ayah ngadun ayah dipuji ayah berkuasa maliki yaumidin yang menguasai Allah yang menguasai maka di Nuh Al-Fatihah maliki yaumid yang menguasai Allah yang menguasai guna-guna yang terkuasa ayah menjadi ayah jadi supaya bisa ngatur kabeh jelek namun abdi jantan tunduk sadar jauh tak iya di power urang buka sifat ayah menguasai buah-buah ibukah yang menguasai suami deh suami terkamah mana balik deh dah sihir ayah suami takut istri STI itu apa suami takut istri atau suami tepeming rek goreng rek cengkring rek pesek rek hidung hormati harga harga pengedak itu adatna kegemai adatna kita hargai di alam bunya menghargai kurang kurutan karena keridoan istri saya dino karidoan suami yang berkuat berkuasa ini keuangan yang berkuasa ini kekok inna sifatnya lainnya di dirinya salah jangnan bisa lah panu maha benar maha Allah tos ngajigya orang nyariskan sodak Allah maha benar Allah, ada orang pun salah pun di benar so, kalau orang salah, ada yang benar so, ambak atau so, persek ambak, orang lalu ambak, di benar-benar padahal, beruntung nyariskan diri orang ngelingan diri orang, ngeritik diri orang ngasih masukan diri sifat ketua sabar salah terakhir sifatnya ngerasa benar kurang nasapan benar batur makabesah tidak, tidak yang bakal ngeritik diri orang orang tengual di deketanku Allah kurang sorangan maja uang karena ayah sifat ketuhanan lebetna anu basyari basyari sifat ngu'ayat di diri manusia kudu di dengitkan sifat ketuhanan kudu di dengitkan karena orang maha yang diapus sebagai hamba nama tari hamba anu tundu anu patu anu berserah diri kasaha mun hamba berarti ayah dunungan anak ayah posna yaitu Allah subhanahu kudu di dengitkan tinggal sampai jami anu ngegaduhan sifat ketuhanan anu dijadikan Tuhan nate Allah nate nyata kahayang kahayang Allah mahasiswa di palire kahayang pribadi orang tinggal surah ajat ajat siate surah 45 ayat 2 tinggal musdi supados bisik kuhayang 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 dikaman akal kuhayang 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 sifat kuhayang 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 berarti uran jadi ngalingit kuhayang WAS ten kurang Tuhana Allah subhan anu a shura tuh sebuah maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran ayah jelemah anu mempertuhankan hawa nafsunya tunduk diri dan tekan kayaan hayang sare-sare hayang sare hayang sare hayang sare ayam pesawat ayam jadi ngagut ulungkah ayam maka aja mau bakal pusing kolesterol setruk setok jadi umumkan di masjid inna lilahi takarek alhamdulillah ibadah 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 Awan nafsu ngakumahannya, pasti dicumpunan apa ya? Namun kesengalaksanakan kayaan awan nafsu, rara saan tinggal sebanjak asa bunga. Nah iya, anu mempertahankan awan nafsu, anu mempertuhankan awan nafsu, namun awan nafsu nak kacumponan asa baga apa lagi? Diomong-omong, kalau nanti, kemarin, arotis, nanti, gulis eto. Udah karesep nak kacumponan. Kemari, apikponan, oh gulis. Eto ngaji matanya diomong-omong. Jangan. Diomong-omong, dawa nafsu nak kacumpon. Makanya bisa ditinggalkan diri urang, diri ucapan. Ketika kacumponan ngaji, urang dicaryoskan, dan nang-nang pel, dan segala anak, oh gulis, apakah gulis maksiat? Nah cuma dua dalam kehidupan, namun tetangat berarti? Udah ibu, namun tetangat, maksiat. Tak urang tinggal evaluasi, introveksi diri urang. Urang sesuara, taat atau maksiat? Ngaku, taat atau maksiat. Ah campur urang malah. Ngaku, urang kelepakkan itu. Terus. Sehingga, Pak Tuhan, kenawa nafsu. Tuhan, kenapa nafsu. Ya, udah ibu, anak-anfsu. Dua jam gak kuat. Tuhan, satu-satengah jam, katipah pun dua jam masyiat. Ayah amalan syi'at, amalan hassanat, katutupku amalan syayik. amalan baik nama ngaji paling seberang iya sajam lamun hiburan itu kuat nanti lu jam ngaji setengah jam masih atas lima menit masih ayaknya bonus lah apa orang tegur nyadarkan diri ya te daing ngaji tepa nyadarkan di supaya orang eh elin jung nyari elin mungkul masa kero ngaji horea tayang sabar lama ngaji te ngantai elin tenyak tenyari maka orang menyak elinnya nyari ula elin komo cicima ula elin nyari panang elin mungkul alhamdulillah ayah kegiatan gagal mantai uuuh semangat anu nyari 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 nyaman kan dituka dia sabar kan dituka dia ngan lain kan kalusan namun ayah untuk namangka nanu korlan cicin jalan sama cicin weh si ga kenteng weh kenteng bang keujanan cicin kepanasan cicin namun ke segitu ke taburan ngeren dhulur nang kalau ngurang cicin weh diajak ngaji cicin ada yang adaan cicin ayah Hai tanah te di jeng jeng celengang dalam ibu-ibu kan duit 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 di pikiran segala bahannya ban ceng celengang cemengan maya duit dan ibu yang ngantar duit mana balik salam yang mana duit ibu bancing cewek ayah ibu lo bakasyun siun, reka dikasyun lo bakasyun ayah ada lo masalah masalah, masalah, masalah tanah masalah, tanah sengket kita orang mudah-mudahan tidak pernah ditinu tanah suci anda siap selalu ibadah ke Allah subhanahu tak, orang yang minta orang bikin ditinu tanah tanah sejata, tanah sejalaingan tanah ditinu penteng karena kuburan lo bakasyun nah udah-udah tanah suci lo memang enggak enggak, enggak kemana pun cicing esok, bro, jingeteng kali-kali, sejauh tidak perlu tidak dapat curahi beriman seseorang itu disebut iman jadi namun orang dibaca kurasul menggestiri anggap beriman namun orang menggestiri anggap beriman gespas dimulai aku sebagai umat umat tadi disebut iman tidak disebut dalam iman maka di ala dunia cuma ayat wahyu wahadainahu najedain manusia mahanya diberi dua jalan namun te jalan kata atan berarti jalan kamar namun te hawa nafsu berarti wahyu kita orang mengikuti mana lain wahyu nami jelapan wahyu al-kur ini salah jengah di diri manusia basyariah salah sawyus sifat ketuhan sifat ketuhan ngerepetkan bu-ibu oh sombong ngerepetkan kadinya ayam matur ayam berkuasa asa benet tak sifat supaya orang ngelit bisi ayah diri diri orang muka dua ngukulah ayah diri orang diri orang bakal nebin bakal tepiti Allah tanya kita nuka dua sifat binatang walaupun wujudna garulis wujudna garanteng jadi pejabat sebagainya tapi cek Allah ayah jahal minusari wa genjeng binat wujudna ngukul manusia tapi karakter nasiga binatang binatang al-kur'an bunyari uskon timimiti manusia disebut hewan ternak ayam entok meri domba embe sapi hewan ternak orang tadi sama ayah oke disebutkan no'al quran binatang nambu najis babi anjing kelada kau kurang kutus kaki manusia disemakan dengan binatang coba buah quran surat 5 ayat ke-60 disebut naon manusia patim murah patim murah alhamdulillah lamun rumah dan ade ma si tapi kakak rasa bu, maka ngadinya orang sikik pula, kamu hari ngomong dudang sama cangkang, ibu cecele betul kan terpukar yang gigi, tak ayo nasihat orang sikik, supaya jad dia cangkang kamu aja di ibu ibu, dah, kalau di posyai antilu karung dengan cangkang suuk mending setengah karung suuk anu bakal dipelakon setengah karung atau antilu karung namun ibu misalkan suuk, kalau orang sikik kalau orang sikik, kalau orang sikik ya, siupun pad работает rumah karena tetapi karena rumah saya ket membran sudah surat al-maidah ayat 90 disebutnya monika jalan di ujung ayatnya saja ada yang anak kur'an emang kata selesai kaya kata ayo dibaca kunyalike guning Guna berarti 60 ujungnya aja disebut apa di tengah-tengah yaitu orang yang dimurkai oleh Allah diantara mereka ada yang dijadikan kera dan ada yang dijadikan mbak kera apa kera sampai-sampai-sampai manusia yang dijadikan kera yang dijadikan bahasa supaya manusia kita mikir manusia tidak mau dijadikan itu orang suka muda belum dijadikan Allah kesengah dijadikan kembali di tempat kalau subhanahu 2941 kita mau siga laba-laba kita catatnya bu 2941 namun minta tolong kasih lain Allah siga laba-laba namanya laba-laba amat lancah guna digambarkan seperti amat lancah siga halus padahal tanggoreng siga halus Pak dalam manusia kes konsep nalain konsep Allah hirup nanti siga sarang laba-laba contoh contoh sarang laba-laba ayah sarang laba-laba lemun ayah sirum ngelewat nempel silaru simet ngelewat nempel ada rusak seti supunara oh simet itu simet itu gede lamun lalai ruksar pamun sapi ngelewat nempel pakai aturan yang hukum lain Allah ruksar kurang mati mawasim prip anak pejabat Allah sampai mengumpamakan manusia anun terpakai al-kurang disarwakan hirupnya seperti sarang laba siga kuat yang kanuletik kumpulkan kedema sarang naruh ruksar ruk sak jel kita abli ini ngali mankopisiani udah ruksar hukum kemari gasius sampo wuhh etha lila tuh urun urun udah jel mah gede coba jel mah lutik yang beli tak sarang laba-laba orang nasire laler silaru ngelewat nempel jadi ini hukum tak ingin gede ruksar guna buruk maka Allah digambar ke Quran surat 29 ayat 1 seperti laba laba nganku orang batu rumah pinter bu sarang laba-laba tadi jihun film film naun dikar sepukuda sepidar siga hebat siga kuat padahal cek Allah karena mereka ingin menghancurkan ajaran is tuh hebat sarang laba-laba cek Quran goreng tapi kurangkan resep udah kurang resep tinggalin mereka menghancurkan islam secara tidak sada tuh di angos Quran emang kan kapan buah-buah ruksar hiji deh Quranan 7179 catat weh 7179 eh tambah di syarwat kenjung hewan ternak 7179 atas nasa dan sungguh akan kandisi neraka jalanan banyak dari kalangan jin dan manusia Allah nyatakan usi narakate lolo panah jin jeng golongan manu orang sebagai manusia berusaha daging orang dan manusia dan manusia terakhir mereka terus mereka mempunyai Tidak melihat kebesaran Allah Melihat kebesaran Allah tidak terlihat Terus mereka mempunyai Kelinga Mereka mengajak mengajik Bura-bura dengan jauh Orang sadarkan diri orang Taklah menjalani ke situ Hati mempahamkan ayat Meningali kebesaran Allah Alim ngadangu ayat-ayat Allah Teruskan ayat Mereka seperti hewan Astaga, belum orang disebut Domba ibu Etak manusia Seperti hewan Bisa ruak Orang daik tersebut hewan Maka hindari Jadi ayat 176 Tadi 179 Naik seketik 176 Paling ayat paling awal Di lembaran itu Tayu melunuhi kasih Niscaya Tinggikan Derajat mereka Tetapi Tetapi ia cenderung kepada dunia Yang mengikuti keinginannya Dunia dan hawanan Seperti apa? Perumpamaan mereka Seperti kami Menyebut tanggapan orang kekelu Sampai ayat-ayat Allah Menyatakan Maka tadi Sifat mengulah Ayat di diri Orang Mengejauh Gendiri Orang Sifat Bina Seberang rupa Tadi yang disebut Gendul Al-Quran Kerah Babi Keledai Ayat Keledai Binarian Laba-laba Koko Nanti Jadi Tadi Binatang ter Dicapur Binatang terenak Nama Nama Sebutan Kurang Tesiga Hayam Kurang Tesiga Entok Kurang Tesiga Bebek Kurang Tesiga Kemana Sebutan Dan Sebut Pemak Ibu Ditunjuk Ibu Siga Bula Diri Orang Baca Orang Evalu Terus Bisi Orang Sigan Itu Mahal Nama Ayah Daging Ayah Daging Nama Enak Ada Orang Pandai Itu Teta Nuka Sifat Binatang Bina Ulasan Nuka Til Kata Hilang Diri Orang Tesipat Pekuasan Galak Tau Ayah Bersuk Galak Carobe Sokopolotot Carobe Sokcer Cero Tentang Lemah Lem Perempuan Itu Sifat Lemah Lalu Tujuk Ini Jentik Jentik Terus Dimana Aduh Ya Allah Sampai Sifat Kebuasan Sifat Kebuasan Sifat Beran Bekk akibat gede hutang jadi gede ambil pusing orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menawan menahan amarah maka mengurang rada ambil tegancang bu dititahui lebih mau bunuh sama marah itu adalah tapi berhudu untuk melunakan amarah kamu bisa ngomong-ngomong bisa gara-gara lepas gara-gara lepas jauh jembal aja cik sarong itu bios nonton cik ibu abdi dan lepas pasti masih antara apa aja tuh gara-gara para but salam ngereh adik coba para but bener gitu mah coba coba pas yang gede piring kukus gelas kukus agus para butuh sampai hape kereg di babet kun tepinya akhir adik simpan dia ingat nih kalau hape marah di babet kun sehingga saling menyadari namun gue saling menyadari insal moala ya apa seh kalau berapa seh atun almas yang benar duit paling ke duit tuh duit tuh padahal duit tuh hanya butuh berapa yang benar yang manu sami sami biharapkan di dolar jauh subhanahu wa ta'ala fa'idah ulubu yajamamu syarrokan marah adalah awal dari segala keburukan tanpa katanya namun ya gede publishers berani nanti kebayaran mudahan mudahan mudah-mudahan mudah-mudahan berkata-kata pas mayat jadi insya Allah tanggal 5 maka kalimat di dalam islam akulah sampai menjanjikan tapi ucapkan kalimat insya Allah jadi islam mengajarkan adab yang luar biasa tapi yang dibutuhkan islam adalah terakhir ulahayani diri orang pensipar setan setan ayat 12 ayat setan dari kolongan jin ayat setan dari kolongan jin setan ayat setan nyata nyata dari kolongan manusia 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 yang menghalangkan ibadah Allah subhanahu ayat 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 enggak utara amin ayat 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 ya esok anu berpaling ayo berpaling teman-teman ya bisa banget bener-bener ya namun diajak kaji kumatan berpaling cara pek karepi ujtisawah itu udah-udah kek aku maha tak itu bahasa nantai lain Masya Allah alhamdulillah tapi diajak ngawas tapi anu berpaling maku maha ibu hai orang ngawas apanam menituni ngali karek balik ya teh berpaling makasawur Allah wama yaksu sing sahaja mana anu berpaling anzikri dinu pelajaran dinu peringatan dinu ajakan rohmat Allah anu maha roma nukoyid lahu maka ku Allah di ayak etajal mati baginya syaiton syaitan lahu korin sebagai teman de maka di dirimu ranga seorang ayah disebutnya jin korin kaya kalimatnya di ujung lagu korin tapi emad diawak nanggah setan lagi saytonu saytona fahuwa lahu korin setan jadi teman karib anu pang deket aja ngaji kurang tc setan pada setan selalu mengajakkan maksia selalu menghalangkan perbuatan baik resep nate kanu masih ucapkan takut istiadah bahasa nanti istiadah amudu bila amudu arti berlindung aku berlindung bila kasaha Allah amudu bila kala himinas tisaha tisaitan syaitonir rajib dari setan yang tergur apakah setan ada seluruh lain orang bakal terputuk langsung mengikuti setan orang bisa dikutuk setan bagus jelas orang bisa bawa dikutuk Tadi di jadi kenal tadi dia dikutuk hayan celeng hayan maka-maka manusia dikutuk kira-kira menghujudak inuh hadis hadis nabi di naraka temanusia te bakal disarupa genjeng makanya mudah-mudahan orang teaya karakter-karakter kira-kira bahasa riyatek hiji pohodei kedua ingat bisa katilu bulan kau apa-apa dina eh saya sifat ketuhanan nuka dua sifat binatang nuka tilu sifat kepuasan nuka opat sifat saya nukudu ayah di diri orang adalah sifat kehambahan nukudu ayah di diri orang sifat tadi hilangkan nukai sifat kehambahan nukai sifat kehambahan itu sifat kehambahan ya sifat kehambahan nukudu patuh berserah diri hanya kepada ayat-kul inna sholati ayat-kul inna sholati ayat-kul inna sholati kur'an surah al-an'am ayat seratus ginepuluh dua tahap bacaan ayat-kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati alhamdulillahirrabil la syarikalahu dari kaum itu wa ana awalul muslimin tanah kur'an awalul surat 162 al-an'am 6162 sampai 6163 tinggal coba awas coba pilihilah al-an'am di kur'an surat kagenap seratus ginep dua seratus ginep tiro orang sering diawati surat pul inna sholati ini wajah tunak dahilaf ayat-kul surat berapa itu wajah tu wajah sadayana ayat ini naur ada bu Arabnya gimana 162 pul pul inna sholati wa mahyaya wa mahmati lilahirrabil 163 nya la syarikalahu selain minal muslimin ayat-kul awalul mungkin orang bahas naon makna minal muslimin usaha di awasna awalul muslimin apa maknanya dibaca oleh siapa nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi maka abdimah kadang-kadang enggak guna-guna awalul muslimin ayat-kul minal makna dan gila di jelaskan lebih lebih detailnya tapi ayat-kul di jelaskan berarti nunggih kata buddha lapang nunggih siap siap cangkuri nunggih pilih cuman cilom taat nunggai cita tunduk patuh berserah diri hanya kepada sadayana aktivitas kurang sandarken hanya untuk bila minallah ilallah bila dari Allah minallah untuk Allah bila minallah ilallah nunggai dua tawadu nunggai tawadu rendah diri desong sadar segalanya dari Allah segalanya untuk Allah dan akan kembali kepada Allah nunggai tidur ikhlas dan rido nunggai ikhlas rido kai rido ah mau langis-langis ya ikhlas rido rido ikhlas ah tiga jam sepuluh putih nih pasnya ayo kawasir bila angkau bila ayam nunggulah ayam bila 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 meres kira suatu sikap Perbuatan Anu dilakukan Hanya demi dan karena Allah semua Tidak mengharap imbalan Kepada Sesama mahluk Airi dok Kali marek Perbuatan nanak Berbicara Anu ketetapan nanak Tauran calik di tempat ayat Atau calik tersingri Ulah culang jileru hayang bali Berarti teri dok Berarti teri dok Tak ikhlas ketadidatangan Aku ngelengkakan sampai Perasaan nanak Uwah numaksa Uwah numuruhan Kunal dong kapka dia Ikhlas karena Mengharap ridok Tak ibu ges calik Singri Mangkat nah ikhlas Karena Allah Pas tepi kadir Tidak menghubungan Tauran meh Itu ceramah nagek Sehingga balik Tidak Kaduhung hadir Tauran meh Nah kita Rido Rewa Tauran meh Punci dalam Mengurang hayang caket yang Allah Kahiji Tak K2 Rido Rido Ternah diri Ikhlas Berkaitan dengan niat Rido Berkaitan dengan ketetak Bisa saling Menasehati Karena Bisa lepas Bisa menasehatan Atau menyampaikan Bisa ngomong Tepat kebalik Tadi ngadeng Ustaz Bapana Atau menyampaikan Bapana Bapana Atau menyampaikan Bapana 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 Kita akan merasakan Nikmatnya Lejatnya Iman Dan Is Lejat Bapana 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 Iman Bapana 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh